Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB akhirnya mengambil sikap dengan menuntut Houthi Yaman untuk menghentikan serangan di Laut Merah. DKPBB telah melakukan pemungutan suara pada Rabu 10 Januari 2024. Pemungutan suara itu mengenai resolusi untuk menuntut Houthi berhenti menyerang kapal dagang dan komersial di wilayah Laut Merah. Dikutip dari tribunnya, setidaknya ada dua lusin serangan Houthi yang menghambat perdagangan global. Serangan militan Yaman itu juga merusak hak dan kebebasan navigasi serta perdamaian dan keamanan regional. Resolusi tersebut nantinya akan menuntut pembebasan segera kapal pertama yang diserang Houthi yakni Galaxy Leader. Diketahui Galaxy Leader adalah kapal kargo yang dioperasikan Jepang. Kapal itu memiliki hubungan dengan perusahaan Israel yang disita pada 19 November beserta awaknya. Pertemuan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas berlangsung menegangkan. Pertemuan itu diketahui berlangsung di tepi barat pada Rabu 10 Januari 2024. Dikutip dari tribun news, pertemuan itu berlangsung tegang. Abbas dikabarkan meminta Blinken untuk menekan Israel agar mengeluarkan dana yang ditahan oleh mereka. Sebagai informasi, Israel telah menahan sebagian dana milik otoritas Palestina selama bertahun-tahun. Abbas juga mengatakan bahwa Gaza adalah bagian integral dari negara Palestina. Dalam konferensi pers pada Selasa 9 Januari 2024, Blinken menuturkan bahwa diskusi dengan Abbas membahas soal tanggung jawab otoritas Palestina untuk mereformasi dirinya dan meningkatkan pemerintahannya. Gedung Putih mengatakan mereka melihat peran otoritas Palestina dalam mengatur tepi barat dan Gaza. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengumumkan bahwa mereka kembali menemukan sebuah terowongan di Karyudis, Gaza Selatan, Rabu 10 Januari 2024. Mereka menyebut terowongan itu merupakan tempat para sandera ditahan oleh militan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, IDF menunjukkan terowongan tersebut pada para jurnalis. Jurnalis-jurnalis itu diantar ke sebuah lingkungan di dekat reruntuhan rumah dan jalanan yang hancur. Terlihat sebuah tangga darurat mengarah ke jalur bawah tanah yang sempit. Terowongan yang ditemukan itu disebut memiliki dinding yang dilapisi beton dan kabel listrik. Terdapat pula sebuah kamar mandi yang mana militer Israel menemukan bukti bahwa para sandera pernah ditawan di sana. Mereka mengaku menemukan DNA para sandera di terowongan tersebut. Jurnalis palestinal Dia Al-Kahlod merupakan salah satu tawanan yang telah dibebaskan oleh Israel setelah 33 hari ditahan di jalur Gaza. Ia lantas membeberkan hal-hal yang dilakukan Israel selama penahanannya. Dikutip dari Tribun News, Al-Kahlod ditangkap bersama puluhan warga sipil Palestina di Bet Al-Qarama, sebelah barat Gaza. Ia ditangkap pada 7 Desember 2023 lalu. Al-Kahlod menceritakan penangkapan itu bermula saat tentara Israel meminta warga Palestina di Bet Al-Qarama untuk meninggalkan rumah mereka. Disebutkan orang-orang yang ditangkap itu berusia antara 18 hingga 60 tahun. Mereka kemudian dipindahkan ke Bet Lahia di utara jalur Gaza. Al-Kahlod menyebut pasukan Zionis meminta mereka untuk melepaskan pakaian. Ia juga menyebut para tentara Israel itu berlaku kasar. Di Al-Kahlod mengatakan ia melihat bagaimana tentara Israel meletakkan senjata di depan mereka lalu memutretnya. Hal itu untuk memberi kesan seolah mereka adalah anggota Hamas yang ditangkap. Para tawanan itu lalu diangkut ke jalan utama di mana tentara Israel membawa mereka dengan 3 truk besar ke situs militer Zikim. Kepergian jurnalis Hamzah Weldahdoh dan Mustafa Turya akibat serangan Zionis sempat menyita perhatian publik. Pasalnya mereka tewas di mobil dalam perjalanan untuk mewawancarai warga sipil. Tak hanya itu, pilu yang dirasakan Weldahdoh ayah Hamzah juga turut mengetarkan hati publik. Namun kini muncul kabar miring tentang dua jurnalis Palestina yang martir itu. Kabar itu disampaikan Pasukan Pertahanan Israel atau IDF lewat saluran telegram mereka. Dalam menggahan yang dibagikan pada Kamis 11 Januari 2024 itu, IDF menyebut bahwa Hamzah dan Mustafa diidentifikasi sebagai operator teror Gaza. IDF menuturkan pihaknya mendeteksi sebuah drone di dekat Rafah yang merupakan ancaman langsung bagi pasukannya. Sebuah pesawat IAF kemudian dikirim untuk menarget operator pesawat tak berawak itu. Setelah itu, media Palestina melaporkan tewasnya Hamzah dan Mustafa. Tak berselang lama, IDF mengaku telah mengidentifikasi bahwa kedua jurnalis itu merupakan anggota Brigade Al-Quds sayap militer gerakan jihad Islam Palestina. IDF menyebut Hamzah dan Mustafa secara aktif terlibat dalam serangan terhadap pasukan Israel. Tentara Zionis itu juga merilis sebuah dokumen yang mereka temukan di Gaza. Dalam dokumen itu tertulis bahwa Mustafa adalah anggota Brigade Hamas yang menjabat sebagai wakil komandan pasukan di Batalion Al-Khadisiyah. Sedangkan Hamzah merupakan anggota jihad Islam. Dokumen-dokumen itu mengungkapkan peran Hamzah dalam unit teknik elektronik jihad Islam dan peran sebelumnya sebagai wakil komandan di Batalion Roket Zeytun. Perang antara Israel dengan militan Hamas di Gaza belum juga berakhir. Serangan antara kedua kubu masih terus terjadi dan memicu jatuhnya ribuan korupan jiwa. Sementara sejumlah negara terus mendesak Israel agar mengetikan pemboman warga sipil di jalur Gaza. Digutip dari Tribun News, desakan itu membuat Perdana Menteri Israel penyamin Netanyahu kian tertekan. Dalam pernyataannya baru-baru ini, Netanyahu menyebut bahwa Israel tak berniat menduduki Gaza secara permanen. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya tak berniat menggusur para warga sipil. Netanyahu menegaskan bahwa Israel hanya memerangi militan Hamas saja. Perdana Menteri Israel itu mengungkap, IDF telah berupaya meminimalkan jatuhnya korban sipil dengan menyebar pamflet peringatan. Ia menekankan bahwa tujuan mereka adalah membebaskan Gaza dari para militan Hamas dan memulangkan para sandera. Sayap militan Hamas Brigadal Khasam membagikan rekaman video saat pejuangnya berhasil memikat pasukan Israel. Video itu dirilis lewat saluran telegram Brigadal Khasam pada Rabu 10 Januari 2024. Digutip dari Al-Mayadin, Brigadal Khasam mengaku telah menjebak sebuah unit infanteri Israel masuk ke dalam sebuah terowongan di daerah Sheikh Radwan. Rupanya klip yang dibagikan itu merupakan rekaman yang diambil pada akhir Desember 2023 lalu. Dalam video terlihat sebuah drone tampak mengintai sekitar. Tak berselang lama, sejumlah pasukan Israel terlihat mondar mandir. Rupanya gerak-gerik tentara Zionis itu diintai oleh pasukan Brigadal Khasam lewat kamera pengawas. Kemudian tampak tujuh tentara Israel memasuki bangunan dan menuju ke sebuah terowongan. Di dalam terowongan, sejumlah pasukan Brigadal Khasam terlibat baku tembak dengan tentara Zionis. Al-Khasam menyebut pasukan Israel itu berhasil dijebak dalam penyergapan tersebut.